Intro Selamat pagi dan shalom Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasihnya kita dibangunkan kembali di pagi hari ini Namun sebelum memulai aktivitas kita pagi hari ini Kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui Renungan Harian Toraya Edisi Jumat 16 Agustus 2024 Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan kita berdoa Begitu besar kasihmu Tuhan oleh karena kemurahanmu sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengar dan mempelajari akan firmanmu Untuk kami Tuhan dalam mempelajari, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Segala sesuatu perkara Tuhan kami serahkan padamu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Raja Raja 1 Ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-48 Dibawah judul Salomo diurapi menjadi raja Lalu Raja Daud menjawab katanya Panggilah Bethsheba Perempuan itu masuk menghadap Raja dan berdiri di depannya Lalu Raja bersumpah dan berkata Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Lalu Israel, dengan sumpah ini Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku Lalu Bethsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya Lalu kata Raja Daud Panggillah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada Mereka masuk menghadap raja Dan raja berkata kepada mereka Bawalah para pegawai tuanmu ini Naiklah anakku Salomo ke atas begal betina kendaraanku sendiri Dan bawa dia ke Gihon Imam Zadok dan Nabi Natan harus mengurapi dia disana menjadi raja atas Israel Kemudian kamu meniup sangka kalah dan berseru hidup Raja Salomo Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku Dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda Lalu Benaya bin Yoyada menjawab Raja Amin Demikianlah kiranya firman Tuhan Ala Tuhan ku Raja Seperti Tuhan menyertai Tuhan ku Raja Demikianlah kiranya ia menyertai Salomo Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuhan ku Raja Daud Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada Dengan orang Kreti dan orang Pleti Mereka menaikkan Salomo ke atas begel betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kema Lalu diurapinya Salomo Kemudian sangka kalah ditiup dan seluruh rakyat berseru hidup Raja Salomo Sesudah itu seluruh rakyat berjalan ke belakangnya sambil membunyikan suling Dan sambil bersukaria ramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia Ketika mereka baru habis makan, kata Yowab mendengar bunyi sangka kalah itu Ia berkata, apakah sebabnya kota begitu ribut? Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak imam Apiatar Lalu Adonia berkata, masuklah sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik Tetapi Yonatan menjawab Adonia, tidak Tuhan, kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi Raja Raja telah menyuruh supaya Imam Zadok dan Nabi Natan dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Preti menyertai Salomo dan mereka menaikkan dia ke atas begal betina Raja Imam Zadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi Raja dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukarya sehingga kota menjadi ribut Itulah bunyi yang kamu dengar tadi Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan Juga pegawai-pegawai Raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyur daripada namamu dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu Dan Raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya Dan beginilah katanya Terpuji lah Tuhan ala Israel Yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan Amin firman Tuhan Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Yaitu Politik atas nama Tuhan Dalam bahasa Toraja Politik situ rusangan nah puang Hikmat dan kebejaksanaan sangat penting dalam mengambil keputusan Terutama dalam situasi genting Hikmat Daud sebagai Raja yang diurapi Tuhan Kembali ditunjukkan ketika menghadapi suksesi kekuasaan Dimana ia harus mewariskan tahta kekuasaannya sebagai Raja Israel Adonia seorang anak Daud mengangkat dirinya menjadi Raja Dengan mengandalkan kekuatan kereta-kereta dan tentara berkuda Serta 50 pasukan yang berlari di depannya Ia memenuhi kualifikasi Bukan hanya karena di anak Daud Tapi juga karena gagah perawakannya Tetapi dalam hikmat Daud malah mengangkat Salomo Bukan Adonia Jika kita memperhatikan cara Daud menangani suksesi ini Sangat jelas bahwa Daud sangat bersandar pada Tuhan Ia memenuhi sumpahnya kepada Bethsheba Yang dulu diusapkan demi Tuhan Allah Israel Bahwa Salomo anak Bethsheba yang akan menggantikannya menjadi Raja Selain itu Jika Adonia mengangkat dirinya menjadi Raja Dengan mempertontonkan kekuatan tentara Daud justru memerintahkan pengangkatan Salomo Dilakukan oleh Imam Zadok dan Nabi Natan Nabi dan Imam adalah representasi kehadiran Allah dalam suksesi ini Sebagaimana dulu Daud juga diurapi oleh Nabi Samuel Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan Allah Yang telah ditetapkan Tuhan sejak Israel menjadi kerajaan Dengan demikian Daud memahami suksesi tahtanya sebagai pekerjaan Allah Mungkin kita sering berhadapan dengan situasi politik yang tidak menentu Renungan atas firman Tuhan ini Kiranya menjadi penyejuk di tengah kesengsaraan Dan pendangkalan pemahaman atas politik yang sedang melanda kita Dalam bentuk politik transaksional Perebutan kekuasaan dan jabatan yang tidak sehat Dan lain-lain sebagainya Amin firman Tuhan Kita telah mendengarkan firman Tuhan Kita tunduk kepala Kita berdoa pada Tuhan Tuhan Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih Kembali kami persembahkan kehadapan hadiratmu Tuhan Karena engkau begitu baik dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Atas waktu yang engkau berikan pada kami Untuk mendengar, membaca, dan merenungkan akan firmanmu Bapak yang ada di sorga Pada saat ini kami datang kepadamu Berdoa untuk kejemaatmu Tuhan Yang dalam keadaan kurang sehat Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati Biarlah lewat kuasa urapan Tuhan Hambamu boleh memperoleh kesembuhan Yang asalnya hanya daripadamu Bapak yang ada di sorga Kami juga berdoa Buat ibu pendeta dan para majelis Yang sudah Tuhan utus Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi Biarlah dalam mengangkat Setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan Boleh dilakukan dengan penuh sukacita Kami berdoa juga Untuk para lansia Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Biarlah dalam masa tua Mereka senantiasa mengandalkan Tuhan Dan berserah kepada Tuhan Tuhan Kami akan lanjutkan aktivitas kami Kiranya Tuhan engkau memberkati Kehidupan kami sepanjang hari ini Kiranya apa yang telah kami rencanakan hari ini Dapat berjalan dengan baik Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan Kami serahkan hanya dalam Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!